selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Landari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan staf ahli Kapolri berinisial FA disebut-sebut terlibat dalam merekayasa dan membantu ekskadif pro-pampolri Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J selain berstatus staf ahli Kapolri, FA disebut juga merupakan sahabat dekat dari Irjen Verdi Sambo terkait itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman soal dugaan itu diketahui Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J sementara tim Sus Kapolri mengungkap peran 4 tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan Kabar es krim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan bahwa tersangka Baradae adalah pelaku penembakan terhadap Brigadir J sementara itu, tersangka Brigadir Riki dan KM diduga turut membantu saat kejadian Agus menuturkan bahwa tersangka Verdi Sambo diduga merupakan pihak yang meminta Baradae menembak Brigadir J dia juga yang membuat skenario seolah-olah kasus itu merupakan kasus tembak menembak Verdi Sambo juga terbukti memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Tim Sus Polri menemukan fakta jika kasus ini merupakan murni kasus penembakan Ini akan terus dilaksanakan pengurusan-pengurusan tambahan Tentunya langkah-langkah dari Tim Sus Ini adalah berbicaraan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini Secara akutabel, jujur, terbuka, transparan sesuai dengan harapan masyarakat Dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi Ungkat perkenaran sehingga dapat dipertamankan kepada Bupi Terkait dengan hambatan upaya menyalahkan barang Bupi Saya minta kepada Tim Sus juga lakukan pemeriksaan Terhadap saudara FS Apakah ada perintah dari yang disangkutan? Tolong saya laporkan Terima kasih Terima kasih